Assalamualaikum buat teman-teman semua Uni akan membagikan resep sop daging sapi atau tulang sapi ini versinya yang lebih sehat yang kuahnya tidak membeku ketika dingin selamat mengikuti tayangan ini semoga bermanfaat happy cooking untuk bahan yang perlu teman-teman siapkan ini sudah rebus dulu tulang sapi kebetulan ini pakai tulang iga sama tulang buntut jadi teman-teman bisa pakai tulang apa aja atau pakai daging sapi dan kalau mau kuahnya tidak membeku teman-teman bisa rebus dulu dengan presto ditambahkan irisan jahe kurang lebih 3 cm nanti diiris-iris atau digeprek lalu tambahkan 2 lembar daun salam rebus hingga empuk nanti semua air rebusannya wajib dibuang jadi nggak punya presto boleh pakai panci biasa tapi caranya tetap sama direbus hingga empuk nanti setelah itu airnya dibuang dan dibilas bersih dibilas aja sampai bersih sampai bersih mana tahu masih ada kotoran yang nempel pas dipotong-potong sama penjualnya kan jadi kita harus cuci lagi cucinya cuci dengan air mengalir aja dan seterusnya juga ini untuk bumbu yang perlu dihaluskan cuma ini aja bawang putih sama kemiri kemiri ini wajib pakai kalau mau rasa kuahnya gurih ini kurang lebih ini pakai 7 siung dan ini limang kemirinya ini buat sayuran teman-teman bisa pakai apa aja sesuaikan aja jadi ini boleh langsung dimasukin atau dipisah nanti merebusnya juga boleh dan ini yang perlu digeprek lengkuas lalu ini jahe dan ini pala nah ini menyarankan untuk sop ini pakai yang palanya pala utuh begini jangan pala bubuk itu lebih enak kalau punya ya kalau nggak pakai pala bubuk pun boleh dikira-kira aja kurang lebih setengah sendok teh cukup dan ini nanti digeprek juga lalu ini lada putih atau merica kita geprek aja tapi nggak sampai halus mau dihaluskan boleh tapi kalau mau dihaluskan pakai setengah dari resep selanjutnya juga ini untuk bumbu atau bahan pelengkapnya teman-teman paling yang perlu disiapkan seledri daun bawang lalu satu batang serai dua lembar daun salam nggak usah lebih takutnya kalau lebih nanti asem jadi cukup dua lembar lalu ini juga dua lembar daun jeruk dan ini bawang putih bawang putihnya nanti teman-teman bisa iris karena kita mau tumis ini dulu dan yang wajib pakai itu ini ini itu bumbu sop kalau di tempat lain ini nggak tahu apa ada jual yang bumbu sop seperti ini ini isinya peka kapulaga cengkeh sama kayu manis dan ini sepertinya ini kalau nggak salah ini cabai jawa yang dikeringkan lalu ini juga ada sedikit pala juga disini nanti ini kita cuci bersih lalu dimasukin ini boleh pakai satu sampai dua bungkus nanti masukin dulu satu bungkus kalau merasa kurang lalu ditambahkan satu bungkus lagi tergantung mau aromanya seberapa mau aroma rempah-rempahnya itu jadi teman-teman bisa kira-kira ya nggak punya yang kayak gini nanti pakai ini aja peka kapulaga nanti ada unitulnya semua selanjutnya juga paling nanti air bawang putih sama kemirinya teman-teman haluskan tambahkan aja kurang lebih 2 sendok teh garamnya kita kira aja ini untuk menghaluskan aja kalau kurang nanti kita bisa tambah selanjutnya ini jahenya dikepak begini aja lengkuas juga kepalanya dan merica ini merica boleh dihaluskan juga ya yang mau kalau ini cukup di aromanya dapat kita akan mulai tuangkan minyak secukupnya aja ini bawang putih yang tiga siung tadi kita tumis sehingga coklatan tapi nggak angus ya sampai kering ini sudah cukup nanti dia akan lebih berubah warnanya tuh selanjutnya bumbu yang kita haluskan tadi bawang putih sama kemiri ditumis seperti ini bisa lihat sedikit kuning keemasan langsung tuang air bismillah lalu tambahkan daun salam serai daun jeruk sama yang kuas sama jahe yang kita geprek dan juga miladah dan talak bumbu shop dan kita akan tutup ini biarkan aromanya bener-bener tercium dulu keluar dan mendidih nah ini kurang lebih 5 sampai 10 menit setelah mendidih teman-teman boleh tambahkan seperti kentang atau apa sayur lain yang susah empuk dulu jadi nggak usah barengan ini kalau ini kentangnya cukup untuk satu kali makan aja karena kalau kentang ini dipanasi ada zat apa ya yang berbahaya gitu jadi biasanya kalau mau untuk berapa kali makan dipisah aja direbus terpisah lalu nanti dipiring saji dipotong-potong ditambahkan itu lebih baik jadi kita akan tunggu sedikit setengah matang baru nanti ditambahkan juga wortelnya karena wortel biasanya lebih cepat empuk ini kalau si kentangnya sudah mulai setengah empuk kita akan tuang bismillah tulang-tulang syapinya ini juga wortel kalau pakai atau sayur lain kita makan juga disini kaldu bubuk mau sapi atau jamur nah kita tunggu ini silahkan dulu pastikan nanti ini sudah matang atau belum kentang sama wortel kalau dirasa kurang rempahnya teman-teman tambahkan ini selera aja jadi ini pakai dua bungkus untuk dua kilo tulang sapi ini air juga ditambah nanti sesuai kebutuhan tergantung besar kecilnya tulang kalau semua sudah matang koreksi rasanya juga kita matikan apinya setelah api mati taburi dengan daun bawang daun bawangnya selera aja mau seberapa atau dipiring saji aja juga bisa dan seledrinya nanti dipiring saji aja sama nanti juga ada tomat ini tomat yang mau pakai tomat dipiring saji sama seledri dan kita tambahkan ini bawang putih goreng tambahkan ke dalam tomm putihnya memang agak banyak kalau mau rasanya gurih jadi jadi nih sop nya ini enak banget kita makan makan sajikan selamat pencoba sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum selamat selamat Terima kasih.